selamat menikmati oke teman-teman kemarin saya itu saya membuat tempat menelur buat hindukan-hindukan saya ya dengan biaya yang sangat murah mungkin teman-teman bisa jadi referensi lah mungkin kalau pengen membuat tapi masih bingung gimana caranya ya kan teman-teman mungkin bisa jadi referensi teman-teman untuk membuat tempat menelurnya ayam ini juga bisa digunakan untuk ayam mengerami oke teman-teman dan saya membuat ini dengan biaya yang sangat murah biasa lah untuk di channel ini buatnya itu yang murah-murah yang penting itu manfaatnya oke langsung saja kita lihat untuk penampakannya seperti apa jeng-jeng oke teman-teman untuk penampakannya seperti ini ya ini bisa dilihat ini ada 4 buah pintu ya ada 4 buah pintu dan nantinya bisa dipakai di 4 hindukan nah masing-masing pintu ini lebarnya adalah sekitaran 30 cm ya karena ini saya membuatnya itu dari bekas palet buah nah kebetulan tetangga saya itu kan ada apa tukang jual buah ya jadi disitu ada palet-palet bekas yang sudah gak terpakai lalu saya membelinya oke teman-teman dan saya membeli ini ini ada 4 palet buah saya membeli dengan harga 5 ribu teman-teman sebenarnya bentuknya itu seperti ini loh teman-teman jadi lihat bentuk semula ya seperti ini nah itu teman-teman untuk bentuknya semula seperti itu buatnya cukup mudah sekali ya teman-teman kita tinggal tempel-tempel saja ya tempel ke satu dan yang lainnya kita gandeng saja teman-teman kita gandeng menggunakan bantu nah seperti ini dan depannya kita kasih apa ini depan supaya ayam kalau naik ke sini baru masuk gitu ya jadi jadi mempermudah ayam untuk masuk ke dalam sini teman-teman oke untuk kebelakangnya seperti ini untuk katingnya ini pakai bambu ya dan saya membeli palet ini seharga 5 ribu dapat 4 dua dan yang 2 ribu untuk beli pakunya jadi total semua ada 7 ribu walaupun beli pakunya 2 ribu itu gak habis teman-teman nah tempat ini sangat bermanfaat banget untuk teman-teman yang mempunyai indukan ya supaya nelurnya itu tidak berjeceran jadi kita buatkan tempat seperti ini ya tempat yang yang sangat simpel tapi membuat ayam itu lebih nyaman untuk telur teman-teman bisa biasanya melihatkan ya untuk ayam kalau mau bertelur itu lihat kanan-kiri lihat kanan-kiri naik-turun naik-turun seperti orang kebingungan teman-teman nah disitu itu ayam itu sedang mencari tempat untuk dia bertelur jadi kalau kita sediakan tempat seperti ini ya kan jadi telur itu akan mencari tempat yang lebih aman gitu lah teman-teman jadi kalau seperti ini kan dikiranya ayamnya itu sudah aman nah teman-teman teman-teman bisa membuat ini ya kalau mungkin di daerah teman-teman ada palet-palet buah seperti ini teman-teman bisa membuatnya dengan mudah sekali ya atau enggak kalau mau bikin pakai bambu juga bisa mungkin agak mahalan dikit ya beli bambu satu katang gitu kan di pecah-pecah dengan ukuran 30 atau 35 itu juga bisa kalau saya ini ukurannya 30 memang paletnya ukurannya segitu saya tinggal tempel aja teman-teman nah kalau bikin dari bambu kita sesuaikan sendiri lah jika mau lebih rapi lagi lebih bagus lagi bisa menggunakan triplack tapi memang biayanya agak mahal sedikit sih dengan harga satu triplack satu lembar aja sudah sampai 80 ribuan nah kalau seperti ini kan ini murah sekali ya bikinnya gampang ya pokoknya praktis lah yang penting ayam kita berproduksinya lancar untuk penampakan belakangnya seperti ini ini nanti tinggal dalamnya disini saya kasih alas mungkin bisa karung atau kain-kain terkas supaya telurnya tidak tersentuh dengan kayu langsung misalkan kalau jatuh terkena kayu bisa mengagibatkan telur itu pecah juga kalau kita kasih alas itu lebih aman teman-teman oke ya teman-teman desainnya sangat simpel sekali ya mungkin teman-teman minat untuk membuatnya silahkan membuat sendiri di rumah ya teman-teman pokoknya desain sesuka teman-teman yang penting untuk ayam kita selalu nyaman selalu menghasilkan untuk kita pokoknya mantep lah untuk berterna oke ya teman-teman video ini singkat saja mohon maaf untuk video untuk membuatnya saya tidak buat ya karena buatnya ini sore hari agak petang juga jadi saya tidak membuatkan video mungkin jika teman-teman ada yang penasaran lain kali saya membuatkan video untuk teman-teman oke terima kasih ya teman-teman yang sudah melihat video ini sampai akhir dan jangan lupa kalau suka video ini silahkan di-share di-like dan bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe oke terima kasih tanya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam peternak mandiri mantap selamat menikmati selamat menikmati